Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengumumkan telah mengganti nama anak mereka dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar menjadi Muhammad Levian Al-Fatih. Penggantian ini tepat saat sang buah hati merayakan ulang tahunnya yang kedua. Lesti Kejora menjelaskan nama baru Muhammad Levian Al-Fatih sebenarnya sudah lama digunakan. Termasuk di akun Instagram sang anak. Dan penggantian nama ini pun ada andil besar dari Rizky Bilar. Prosesnya sampai ia mencari arti dari Levian ditemukan. Terkait nama Leslar yang akhirnya ditanggalkan Pak Sutri ini punya alasan kuat. Simak video selanjutnya. Jadi karena anakku Al-Fatih itu yang sentiasa ditanggalkan oleh seorang rakyat. Untuk itu mari kita semua angkatkan yang kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kebertaan. Berumur dua tahun ya. Saya tahu yang ini berumur dua tahun ya. Semakin banyak hal yang semakin luci yang dia, apa ya. Semakin banyak hal luci yang dia lakukan sekarang. Banyak penelitian yang dia lakukan. Secara muda yang berkontok dengan usia. Bisa membuat anak-anak pelan-pelan yang ditumbuh. Untuk menjadi anak yang baik, anak yang lembak, anak yang kuat, makanan yang cekas. Tidak, tidak apa kandungan ini? Itu belum dia. Itu belum dia. Belum unboxing. Itu belum hitung. Nanti kita unboxingnya di Youtube. Jadi sementara kami ingin IG baru juga ya di IG baru dan nama. Ganti nama abangnya. Ganti nama itu sebenarnya sudah lama. Instagramnya juga sudah ada nyatanya sudah lama. Cuma sebenarnya aku sih papahnya yang harus ada Instagram buat dokumentasi. Kenang-kenangan proses pertumbuhannya, abang. Jadi aku pikir ya, wah, bikin aja tadinya, wah, malin. Saya juga artis tersemask, tapi gak pernah tersebut. Kalau untuk ganti namanya sendiri, makna dari Levin sendiri, man. Makna dari nama baru itu sendiri. Nama Levin itu setelah saya lagi cari referensi. Di nama-nama yang berawalan dari Levin. Setelah saya cari tahu, setelah saya kasih nama ya, saya kepikiran nama Levin. Lalu saya kasih nama, kita resmi ngomongnya namanya. Lalu saya kulit-kulit, apa ya? Itu artinya apa? Setelah saya gak tahu artinya. Setelah saya cari tahu, artinya sangat banyak kebaikan di dalam nama Levin itu secara neurologi. Salah satu adalah Levin itu berarti adalah seorang yang besar. Orang yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang diambang. Orang-orang yang kuat, bijaksana, yang nanti bisa merangkul banyak orang. Itu sih yang saya dapatkan selanjutnya. Orang-orang yang terhadap tanggung jawab yang diambang. Terus masih sudah abang lahir. Karena kakak tuh bilang, aduh gimana ya? Kan kalau ada adik-adiknya lagi. Masa ngapain ke Levin, lebih ke situ sebenarnya. Lebih ke situ, takutnya cemburu. Karena tadi kita kepikiran nama Levin itu nama-nama pernambungan si kita. Lalu kita berpikir, Kalau kita kasih nama Levin untuk anak pertama lalu, anak-anak berikutnya, Dia ngerasa, aduh kok gue gak dikasih LESLA, Tidak bersama LESLA, kembang abang gue doang. Gitu-gitu lah teman-teman. Takut kita menghindari hal-hal itu. Tapi pedagang-pedagangnya kalau sendiri, Disi kelemahannya yang berdua. Ya kan udah cukup kita bertumbuh. Apa lagi pula, Hal untuk harapannya, untuk menyambung Levin itu kan cukup ditambahkan. Gila sih. Dan kalau memang ada anak perempuan, Bisa ditambahkan, mungkin nanti akan ada penjualannya. Jadi memang kalau lagi-lagi identik sama bapaknya, Merempuan identik banget gitu. Oke, itu yang anak-anak berikutnya sendiri, Dede juga juga bapaknya. Kalau nama itu semuanya bapaknya. Jadi penyayangkan atau pergi ke perjalanan? Penyayangkan? Waduh, pokoknya kalau selagi itu positif, Kita kakak itu selalu ngobrol. Maksudnya kita selalu ngobrol-ngobrol. Untung yang terbaik. Apalagi ini nama Emma, gitu ya. Insya Allah, selagi itu namanya baik, Ya kita doakan aja. Bisa di bagi dengaran tangannya. Udah, udah lama. Makanya aku bilang ini namanya abang itu udah lama. Pas mau doang. 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 Kenapa? Wah, gak ada, gak ada. Enggak sih. Lagi pula kadang-kadang. Orang udah, Tensi juga udah banyak mencium sebetulnya. Udah menghenti nama. Cuma belum kita review. Terus hari ini. Sekalang kali kita menemukan video. Sebenarnya tadinya juga maksudnya gak di komunikasi video. Karena itu kan maksudnya urusan kita gitu. Tapi ya kenapa enggak ini kan kita berbagi kebahagiaan juga. Mungkin barangkali di doa yang baik. Di usia yang baru ini ada. Di sana gak sih pengajaran apa-apa gitu kan. Di ikutin aja proses pertumbuhannya dia. Nyaman ya di mana. Kalau anak gitu kan. Apa ya. Di ikutin maunya dia dulu. Kalau itu usianya sekarang kan. Masih dulu bisa diarahin aja. Masih dari hal kecil sih. Maksudnya kita mengajarkan. Sesuatu hal yang. Sudah turun-temurun. Maksudnya diajarkan oleh orang keluarga kita. Bagaimana cara mereka mau habis sesama. Bagaimana untuk selalu bersikap. Menghargai seterah bersesama. Bagaimana untuk bisa berbagi. Hal-hal kecil seperti itu. Dari kecil kita mulai pupuk lah. Sunci sejak dini. Supaya bisa menjadi karakter dia lah. Mungkin sesuatu yang melekat pada dirinya. Karena mumpung masih kecil masih bisa diarahin. Masih sangat bisa diarahin. Apalagi sekarang kan lagi bewo-bewo dia. Jadi sikap kita, omongan kita juga kan. Benar-benar masih dijangin. Karena dia lagi putih apa yang dia lihat. Karena anak kecil itu kan penyuruh terbaik. Jadi kita benar-benar sangat bosa mengerjakan. Karena guru dia yang paling penting. Guru dia yang terkait itu ya orang-orangnya. Ini konsepnya sepak pula. Berarti namanya orang-orang yang tak berat. Iya. Pertama sebagai kakak. Memilihnya jadinya Liverpool. Ini. Tapi sebenarnya kalau pun jadi suruh nanya. Kami pilih Liverpool atau M. Itu pasti akan terkait. Oke. Jadi bapanya baru baru selalu okses banget ya. Anak yang memilih Liverpool. Rencana tahun baru ada liburan bareng. Ada di rumah aja. Mungkin temen-temen. Karena kita pengen ke yang jauh-jauh. Ke Bakasan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.